Jadi sementara yang bisa kita jelaskan, pada saat kejadian kemarin, kurang lebih jam 20, sedang terjadi pengisian atau penerimaan minyak jenis pertamak dari balongan diterima di depo kerumpang. Kemudian terjadi suatu gangguan teknis yang kemudian mengabarkan tekanan berlebih. Dan setelah itu didapati terjadi peristiwa terbakar. Nah tentunya untuk mencari tahu sumber apinya dari mana, ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim. Saat ini kita sedang mengumpulkan saksi-saksi, kemudian CCTV, dan kemudian hal-hal yang kita perlukan yang sifatnya sangat teknis, sehingga nanti bisa kita jelaskan secara saintifik tentang peristiwa yang sebenarnya khususnya terkait dengan sumber api yang kemudian mengakibatkan terjadinya tembakaran.